Di Lebak, Banten, Saudara Satuan Reserse Narkoba Polres Lebak menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu dari dua orang pelaku di lokasi yang berbeda. 23 paket sabu disita polisi. Satu pelaku ditangkap di kampung Citera, Serangkas Bitung, sedangkan satu pelaku di perumahan Green Village, Serangkas Bitung, Lebak, Banten. Salah satu pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama dan baru keluar penjara pada April lalu. Selain puluhan paket sabu, barang bukti lain ikut diamankan seperti pipa kaca dan satu unit telepon genggam. Diduga sabu akan dijual untuk perayaan tahun baru. Kedua pelaku dijerat pasal 112 ayat 1 atau pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kemudian terlihat siapa? Res abu ini, dia asli orang rakas dengan barang bukti sekitar 20 paket. Kategori satu paket ini istilahnya satu STNK. Nah, jadi abu ini menjual sabu ini ke si pemakaiannya dengan cara memesan lewat HP yang mana disitu ada satu orang yang dipengendalinya. Kita, sementara kita sekarang masih berupaya untuk mencari si pengendalinya tersebut atau pengendalinya itu di wilayah Tanggerang.